BAKAL CALON PRESIDEN, CAPRES 2024, Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan pemerintah terkait subsidi kendaraan listrik. Ia menyebut subsidi itu hanya akan menguntungkan kalangan mampu saja, bukan dinikmati masyarakat kecil. Di Indonesia, kata dia, mobil listrik hingga saat ini hanya dibeli dan digunakan oleh kalangan yang mapan secara ekonomi. Menurut Anies untuk mengendalikan polusi udara dan mengurangi pemanasan global, langkah yang lebih tepat untuk diimplementasikan adalah mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Oleh karena itu, perlu diterapkan kebijakan ekspansi elektrifikasi transportasi umum untuk menekan cemaran udara di Indonesia, sehingga masyarakat secara luas dapat merasakan kebijakan dari pemerintah, bukan hanya kalangan tertentu saja. Dan itu artinya, ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua pungkas Anies. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!